Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beri syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Yang masih memperkenalkan kita Isyah di Ramadan Dengan aminan Ramadan ini bulan yang berhubungan Dengan aminan surga di buka lebar Dari Allah SWT Itu tidur neraka di tutup dengan rapat Salawat dan salam Semoga tetap berkura lipatkan kepada Nabi Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita telah memperkenalkan diri Dari Islam Hingga sampai kepada kita Selatuh dunia Dan mudah-mudahan Allah kita akan mendapatkan Sabaat dari Allah SWT Perlu kita ketahui Kalau di tahun ini Kita bertemu dengan bulan Ramadan Tapi ada yang berbeda Di bulan Ramadan ini Sudah syat kekali Subhani diberikan Allah SWT Allah SWT Menyampaikan di dalam firman Semuanya untuk melaksanakan ibadah kuasa Sebagaimana yang telah diwajibkan oleh orang-orang sebelumnya Agar kalian semua ketakwaannya bertambah kepada Allah SWT Momen Ramadan ini Tentu sangat luar biasa sekali Tentu sangat luar biasa Di tengah-tengah pandemi Bahwa banyak virus Corona atau Covid-19 Merubah kebijakan pemerintah Kepada kita semua Terutama masjid Untuk tidak melaksanakan Ibadah sholat tarawih berjamaah Untuk tidak menghadapkan Buka bersama Atau di tengah masyarakat kita yang biasa menghadapkan pengajian Menilang buka bersama Sehingga Suasana pun berubah Bulan Ramadan Seakan-akan bulan berubah di bulan Ramadan Di bulan kelas ini Saya sendiri perasakan Seperti bukan bulan Ramadan Hampir saya lupa Taukah ini bulan Ramadan Atau bulan Ramadan Namun disinilah Kusian ketekatan keimanan kita kepada Allah SWT Harus dibuktikan Bahwa dengan menambah kekepunan beribadah Di tengah-tengah pandemi Covid-19 Atau virus Corona ini Kita harus tetap meningkat Biasanya Biasanya kita laksanakan Ibadah sholat semua Ditambah dengan sholat semua Yang belum laksanakan Ibadah sholat lima waktu Laksanakan ibadah sholat lima waktu Yang biasanya Yang biasanya Kita belum pernah mengatakan Al-Quran selama satu bulan ini Kita tingkatkan Tengah pandemi Covid-19 Atau virus Corona ini Semoga harus dipingkatkan Sisi undisi Sesuai dengan kematuan kita Maka dengan melaksanakan ibadah Yang harus menerus Walaupun harus dilakukan di rumah Walaupun tidak sesuai dengan hati murami Ibadah umat berpengar Ibadah umat berpengar Harus menjadi Biasanya kita yang keimanan kita Sehingga kita menjadi Orang-orang yang berpaksa Dan mudah-mudahan Bahwa subhanahu wa ta'ala Menderikan Kesempatan kepada kita Di tahun depan Kita dipertemukan Dengan dengan Yang mana Yang mana Seluruh umat islam Dapat melaksanakan ibadah Secara bersama Secara berjamaah Hinggapun itu di pahala pun Dapat kita raih Daripada sholat ibadah Ayuhal hadirin Dengan mewajibkan ibadah Kuasa Dengan pandemi COVID-19 Dalam nyatuh Secara kesehatan Kuasa Kuasa Untuk menghentikan Seluruh organik Terutama Pencernaan Yang kita miliki Berhentikan Selama satu jam Secara kesehatan Istirahatkan Tentunya Dalam kajian ilmi Kuasa yang dapat Menambah Kekuatan Gaya tahan Tubuh kita Sehingga Sehingga menambah Kuatan Atau menambah Tentunya Untuk terlindungi Tentunya 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 predictions Yang kita Tentunya 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 Dua Pertama Pertama dan kemampuan dan kemampuan dan kemampuan dan kemampuan yang akan datang kemampuan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton